Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada Seperti biasa disini Mimin akan menceritakan dan memprediksikan sinopsis alur cerita buku harian seorang istri Yang dimana ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita saksikan bersama guys Di episode malam ini kita pun disubukan dengan adegan yang sangat memuaskan tentunya Dimana kebusukan para buana dan si wanita ular Alia pun sudah terungkap guys Dan nenek ratu memutuskan untuk memenjarakan para buana guys Namun lagi-lagi kebaikan Nana menyelamatkan para buana Yang dimana Nana melarang nenek ratu untuk memenjarakan para buana Nana memberikan masukan bahwa sanya masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan guys Sungguh mulia hati seorang Nana ya guys Walaupun Nana tertindas dan disakiti namun Nana memiliki hati yang sangat luar biasa Tidak ada dendam di hatinya sedikit pun ya guys Yang hal itu tentunya akan membuat para buana sadar bahwa sanya Nana adalah menantu terbaik yang ia miliki guys Ternyata problem matika di keluarga buana tidak akan selesai begitu saja guys Dewa buana dan nenek ratu akan memenjarakan si wanita ular Alia Karena kecelakaan yang menimpa Nana guys Karena kejahatan yang dilakukan si Alia sudah melampaui batas guys Alia tidak segan menghilangkan nyawa seseorang demi mencapai tujuannya guys Oleh karena itu Dewa buana tidak dapat memaafkan hal tersebut Dan Alia pun akan dilaporkan ke polisi dan akan mendekam di dalam jeruji besi guys Sungguh akhir yang sangat amatir dan tragis yang dialami oleh si wanita ular Alia guys Sedangkan para buana dipastikan akan mengalami struk Karena tekanan darahnya akan meningkat Akibat masalah besar yang ia hadapi guys Sekian yang dapat mimin sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh